Haleluya Haleluya Tuhan datanglah sekarang dan tarikmu Haleluya Glory Siapa lagi yang menarik kita Kalau bukan Tuhan Yesus Kristus Dia pasti menarik memperlaluan Yang percaya Saat yang sejati kepadanya Haleluya Yang selalu memuliakannya Siap dan malam Karena kita tahu Dia adalah segala pemberi Yang memberikan secara Apa yang kita butuhkan Terlebih secara rohani Haleluya Bukan kekayaan dunia Haleluya Karena kita tahu bahwa kekayaan dunia Akan berlalu Tetapi firman Tuhan Tidak akan berlalu Tuhan tidak membiarkan Di dalam pikiran Dan hati kita Dengan membuat Kekayaan dunia Haleluya Haleluya Dan Tuhan tidak Membiarkan itu Akan terjadi Tetapi Firmanlah yang selalu Dimuat dan diisi Di dalam hati Panungan kita Untuk supaya memantulkan Memantulkan bahwa benar-benar Cahaya yang daripada surga Kita pantulkan di dalam dunia ini Supaya benar Mempelai wanitanya Nyata Melakukan yang baik Supaya tidak didapatkan Yaitu Menterai Dan Kristus Menterai Kita sampai pada hari Menjelah Penebusan kita Sampai pada hari Penebusan kita Dimana Kristus Datang untuk Kedua kalinya Membawa kita Kepada Sesuatu tempat Kerajaan 1000 tahun Dimana kita Akan berjumpa Dengan Kristus Amen Dan sebelum Dia menyelesaikan Programnya Dimana dia Akan berjumpa Dengan 144 ribu Dari Israel Yang terpilih Yang dimateraikan Darul 12 suku Setelah itu Dan Dia akan membawa Kita kepada Kegekala Haleluya Itulah Yerusalem Yang turut Yang berjumpa Di surga Dimana Kristus Berada Kita pun berada Di sana Haleluya Baik Dan Minggu depan Kita akan Membahas Bagaimana Tentang 70 Minggu Danil Kita sudah Pernah Membahas Hal tersebut Tetapi Kita akan Berulang-ulang Bagaimana Penjelasan Kapan itu Disikapkan Ketika Allah Berpilman Kepada Daniel Materaikan Daniel Sampai Pada Kecaman Siapa yang Bukakan Yang kecaman Materaik tersebut Adalah Utusan Malaikat Yang ketujuh Itulah Yang akan Membukakan Dan Dimukakan oleh Yesus Kristus Sendiri Karena Dialah Satu-satunya Yang memegang Kitab tersebut Haleluya Dan sehingga Yang kecaman Disingkapkan Untuk kita Ketahui Bahwa benar-benar Kita adalah Mempelai Wanita Kitalah yang Tahu Semuanya Itu Karena Itu adalah Pilihan Sebelum Berasal dunia Haleluya Baik kita Laku saja Kita buka Kitab kita Mungkin sudah Telat Terlambat sedikit Ya Yang tertulis Di A2 Petrus 3 Ayat 1 Sampai 18 Dan Pembahasan kita Pada waktu yang Indah ini adalah Rumah Masa depan Mempelai Pria Surga Dan Mempelai Wanita Budi Haleluya Dabukal Kitab kita Di Dua Petrus Dua Petrus 3 Ya Dua Petrus 3 Ayat 1 Sampai 18 Sampai 2 Dua Dua Petrus 3 sebentar ya mari kita baca ayat 1 saudara-saudara yang ngekasih ini sudah surat kedua yang kedua yang kutulis kepadamu di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh pengertian-pengertian oleh ya peringatan-peringatan ayat 2 supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah di ucapkan oleh nabi-nabi kudus yang mengingat akan perintah Tuhan dan jurni selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu ayat 3 yang terutama harus kamu ketahui yalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengajak-pengejek dengan ejek-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya ayat 4 kata mereka dimanakah janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak berluruh kita meninggal segala sesuatu tetap seperti sebulan pada waktu dunia diciptakan ayat 5 mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air ayat 6 dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah ayat 7 tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari pengakiman dan kebenasan orang-orang pasir ayat 8 akan tetapi saudara-saudara kukifikasi yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terharap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melengkap supaya semua orang berbalik dan bertobat 10 tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari langit pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyara api dan bumi dan segala yang ada diatasnya akan hilang lenyap 11 jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian betapa suci dan salenya kamu harus hidup 12 yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah pada hari itu langit akan bidasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya 13 tetapi sesuai dengan janji janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru dimana terdapat kebenaran 13 sebab itu saudara-saudara aku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan supaya kamu kedapatan tak bercatat dan tak mendona dihadapannya dalam pendamaian dengan dia 15 anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya 16 hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti yang juga mereka membuat dengan tulisan-tulisan yang lain 17 tetapi kamu saudara-saudara yang dikasih kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya karena itu sepadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh 18 tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenayalan akan Tuhan dan Juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya amin silahkan dulu haleluya dan kita lihat wayu 19 wayu 21 S1 sampai 7 haleluya lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi ayat 2 dan aku melihat kota yang kudus Jerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya ayat 4 dan ia akan menghapus segala mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu ayat 5 ia yang duduk di atas takhta itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firmannya tuliskanlah karena segala perkara perkataan ini adalah tepat dan benar ayat 6 firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi aku adalah alfanan omega yang awal dan yang akhir orang yang harus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan 7 barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku haleluya glory itulah pembahasan kita pada waktu yang tidak ini rumah masademan mempelai pria surga dan mempelai wanita bulu haleluya sebab Allah kita Bapak kita ada di surga dan anak-anaknya sedang berada di padang belantara sementara waktu kita tinggal dan diam di bumi ini kita adalah mempelai wanita bumi haleluya untuk supaya kita benar-benar bekerja dan giat sehari-hari siaran malam untuk mengingat bahwa Bapak kita yang di surga ada haleluya bahwa Bapak kita yang di surga ada kenapa kita berpisah dengan dia untuk sementara waktu karena Allah menciptakan lain dan bunda sekaliannya dan Allah menciptakan manusia untuk menjaganya dan ada melapenguasa atas dunia yang diciptakan oleh Allah di taman Eden dimana dia ditempatkan disana tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa haleluya Allah meninggalkan dia dan pergi ke surga amen pergi ke surga karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa bagaimana cara dia untuk supaya manusia tersebut bisa ditebus karena dia adalah Allah yang menciptakannya dan tidak ada seorang pun malaikat yang bisa menebus dia selain daripada Tuhan Yesus Kristus selain Allah sendiri turun untuk menebus dia sehingga dosa kita ditimpakan kepada dirinya sendiri sehingga dia menjadi daging Allah Immanuel menjadi daging tinggal diantara kita hanya untuk menebus mempelai wanitanya lewat pengobalah lewat pencurahan darahnya Haleluya tetapi tidak cukup hanya itu dia harus memberikan rohnya lagi untuk menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya oleh sebab itu itulah sebabnya harus ada tahapan yaitu pembenaran pengudusan dan baptisan roh kudus sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan harus air air dulu terlebih dahulu pecah ketuban lalu darah setelah darah kehidupan bayi lahir dia bersuara ngua lalu itulah yang berbicara kehidupan karena dia sudah hidup haleluya jadi disini dikatakan lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yang telah diciptakan oleh Allah yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi akan berlalu kita lihat di masanya ketika Allah mendatangkan air bahag untuk memusnahkan dunia tetapi bukan menyucikan melainkan mendatangkan air bahag haleluya untuk supaya ya manusia lenyap dari bumi yang penuh dengan kejahatan dan dosa yang najis haleluya tetapi ketika Allah mengingat ketika Adam jatuh dalam dosa dia mengingat bahwa ada seekor domba yang tersebeli disana yang berlumuran darah mereka adalah sudah ditebus pada waktu tersebut sebelum manusia anak manusia datang ke bumi ketika dia mengingat dia menyelamatkan 8 orang di dalam bah terhadung karena sedang berada anak yang dia kasihi di dunia ini haleluya glory tetapi kita lihat dimana kristus nanti akan membakar dengan api ya menyucikan dengan api dunia ini akan diganti dan akan dilenyapkan dan menjadi bumi yang baru laut pun tidak ada lagi ya akan berlalu ya langit pun akan berlalu semuanya akan berlalu melainkan memperai wanita dan bumi yang baru dan juga binatang yang baru semuanya akan digantikan dibakar dengan api penyucian haleluya tetapi kita lihat ya kita lihat di 14 2 dikatakan bumi dan langit akan berlalu tetapi firmanku tidak akan berlalu hanya firman alalah yang tidak berlalu semuanya akan berlalu memperai wanita akan diubahkan dengan sekejap mata seperti nyanyian kita tadi orang yang masih hidup akan diubahkan sekejap mata orang yang mati dalam kristus akan dipangkitkan haleluya glori dan aku melihat kota yang kudus Jerusalem yang baru turun dari surga dari langit dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya haleluya glori apakah kita berdandan bagi sang mempelai pria kita bagi Yesus Kristus kita harus berdandan dengan cara bagaimana kita berdandan bagi Kristus bagi suami kita merias dengan firman sebab firman tidak akan pernah berlalu firman harus kita lakukan siang dan malam bagi kemuliaan suami kita harus taat kepada sang raja kita pencipta kita pencipta lain dan bumi segala isinya haleluya harus berdandan berpakaian dengan firman hendak hendak perempuan bergiam diri dan bertekun untuk mendengarkan firman haleluya demikianlah firman Tuhan di dalam ibadah cuman bagaimana dengan suami mendengarkan dengan tangan yang tekun berdoa haleluya apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk kita lakukan harus kita lakukan itulah yang berdandan yang sempurna bagi Yesus Kristus suami kita haleluya glori bukan berdandan dengan pakaian yang mewah bukan berdandan dengan berias wajah bukan itu bukan berdandan ya supaya rumah dipenuhi dengan barang-barang yang mewah yang berharga bukan itu haleluya mempelawan kita hidupnya hanya sederhana saja apakah salah punya mobil tidak salah apakah salah punya pesawat tidak salah tetapi kalau memang lebih banyak dipenuhi pikiran dunia daripada pikiran Allah yaitu firman itu namanya bukan mempelawan kita haleluya bagaimana mungkin seorang perempuan seorang istri dipenuhi dengan pikiran-pikiran kepada laki-laki yang lain daripada suaminya itu namanya bukan seorang istri yang bersuamikan satu suami haleluya hal yang sama juga kepada mempelai wanita haleluya diakhir diakhir zaman firman dan firman saja yang ada dalam pikiran kita bagaimana caranya untuk merakit bom bagaimana caranya untuk membuat pesawat mobil kereta dan lain sebagainya sehingga hari-hari siap malam non-stop belajar bagaimana untuk merakit ini membuat ini dan lain sebagainya sehingga firman lupa kita lihat peristiwa yang sedang berlangsung di zaman ini orang sedang membahas non-stop 24 jam kepada Sambu haleluya yang melakukan yang jahat ya dia adalah orang yang kaya uang yang banyak bahkan dia disebut seorang kaisar karena dia memegang kerajaan ya di Indonesia dia diakui seorang raja penguasa karena kemikahannya kekuatannya kepintarannya tetapi kita lihat hasilnya apa yang dilahirkan maut kematian haleluya tetapi bisakah firman Tuhan ini mati tidak sebab dia berkata firman aku tidak akan berlalu tetapi semuanya itu di luar dari firman akan berlalu bahkan tubuh kita ini pun akan digantikan menjadi tubuh haleluya dari selestial kepada selestial haleluya berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya pembenaran pengudusan baptisan roh kudus kita lihat di zaman mantri luter ini adalah pembenaran zaman mantri luter John Wesley adalah pengudusan disini zaman karismatik pentakos adalah baptisan roh kudus ini adalah gereja yang ketujuh zaman yang ketujuh gak ada lagi gereja yang kedelapan haleluya dan kita diangkat dari badan noda tersebut sehingga kita tahu bahwa di zaman luter ini adalah suam-suam kuku dan kita telah disucikan oleh roh kudus dan dosa kita dibakar dengan api haleluya baptisan roh kudus dan baptisan api dosa kita harus disucikan lewat api dan roh kudus harus tinggal di dalam kita haleluya lewat pengudusan pengudusan artinya dibersihkan disajikan siap disajikan untuk supaya kristus memberikan roh lewat apa kisah rasul 2 3 haleluya bertobatlah dan hindatlah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan maka kamu akan menerima karunia roh kudus bagaimana caranya harus dikuduskan apakah cukup hanya dikuduskan tidak harus juga dibaptis dalam nama Yesus Kristus pembaptisan roh kudus dan juga api penyucian untuk supaya dosa kita dibakar ya disucikan sehingga kristus bertabar nakel atau diam di dalam jiwa kita haleluya glory supaya roh ada di dalam kita lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia kita lihat lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka kita lihat ini apa hanya cukup pengenaran pengundusan enggak roh tidak akan bertata roh tidak akan diam di dalam kita kalau tanpa tiga tahapan tersebut haleluya ketikanya harus dilakukan haleluya haleluya ia yang duduk di atas tahta itu berkata lihat aku menjadikan segala sesuatu baru dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar firmannya lagi kepada aku semuanya telah menjadi terjadi aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir siapa yang berkata demikian kepada Yohanes Yesus kenapa dikatakan bahwa dia adalah yang awal yang Alpha Omega ya yang awal yang akhir dialah yang akan datang siapakah dia Yesus Kristus haleluya haleluya jadi katakan tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir orang yang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan haleluya apakah dia memberikan dengan cuma-cuma iya dia memberikan dengan cuma-cuma tetapi bagi siapa bagi orang yang mau bertekun dan taat kepada firman Tuhan asal kamu mau taat kepada perkataanku aku akan memberikan air kehidupan kepada kamu dengan cuma-cuma gak usah dibayar haleluya emangnya kita mampu membayar air kehidupan tersebut gak laku hanya Yesus Kristus yang bisa membayar haleluya kita ingat ketika Kristus dibawa ke atas gunung sehingga dicobai iblis haleluya apakah dia mau taat kepada iblis atau apa apakah iblis tidak mengenal siapa keperibadian Kristus haleluya semuanya kitab akan digenapi dan tapi kita tahu bahwa Kristus harus membeli sebagaimana Abraham sedang membeli tanah ya untuk sebagai tempat dimana istrinya Sarah sedang meninggal dia dia harus membeli dia tidak mau untuk diberikan sekalipun sebagus apapun ya orang yang lain untuk memberikan kepadanya dia tidak mau dengan menerima dengan tanpa membeli dia harus membeli dan disaksikan oleh banyak orang haleluya jadi air yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kita mengira peristiwa dimana wanita Samaria di sumur Yaakob Kristus memberi air kehidupan dengan cuma-cuma kepada perempuan tersebut kalau dia mau menerima dia tidak akan harus lagi untuk selama-lamanya karena itu adalah air kehidupan haleluya barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini bukan separoh bukan separoh bukan 99 tetapi semua semuanya haleluya siapa melakukannya kita lihat sebagai pelambang esternal haleluya kita ingat apa yang dilakukan Aweros kepada esternal dia memberikan kerajaannya kepada esternal haleluya apalagi Kristus Tuhan kita semuanya diberikan menjadi hak menjadi warisan kita haleluya betapa indahnya apabila mempelai pria dan mempelai wanita di dalam satu dan kesatuan haleluya dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku hanya ada satu bapak yaitu bapak yang surga hanya ada satu anak gak ada anak hanya satu ada anak yaitu mempelai wanita yang dia kasih haleluya 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 mari kita lihat dulu di Yesaya 65 ya biar kita cepat Yesaya 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 65 ayat 1 sampai Yesaya 65 17 sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati 1 1 korintus 2 ayat 19 1 korintus 2 ayat 19 dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan dikatakan oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia haleluya akan diperlihatkan bagi orang yang percaya haleluya akan aku sediakan bagi mereka yang mengasihi Kristus yang mengasihi Allah haleluya dan tidak akan timbul lagi dalam hati kita mengingat ya sekarang ya apa yang dalam pikiran kita yang kita lihat bahkan kita hanya tinggal melihat di google di youtube apa yang sedang ya bangunan apa yang sedang dia sekarang di amerika di jerman australia china jepang kita hanya tinggal melihat di youtube kekayaan dunia haleluya bagi orang miskin bagi orang kaya bisa dilihat semuanya tetapi bagaimana dengan tentang yang satu itu yaitu kerajaan surga yang akan datang irusalim yang baru apakah semuanya manusia bisa melihat tidak hanya orang yang percaya jadi bumi yang lama langit yang lama dan laut pun akan berlalu akan digantikan semuanya haleluya digantikan dengan yang baru tetapi bergembiralah dan bersorak-sorak untuk selapa-lapanya atas apa yang ku ciptakan sebab sesungguhnya aku menciptakan irusalim penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan haleluya siapa penciptanya adalah Allah sendiri siapa yang bersorak-sorak di dalamnya adalah orang percaya adalah penduduknya yang penuh dengan kegirangan aku akan bersorak-sorak karena irusalim dan bergirang karena umatku di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak haleluya kenapa apa dikatakan aku bersorak-sorak karena irusalim dan bergirang karena umatku dan bergirang karena umatku di dalamnya tidak ada kedengaran lagi bunyi tangisan tidak ada penyakit tidak ada tangisan tidak ada geluhan tidak ada kegelisahan tidak ada kematian tidak ada hujan tidak ada penyakit haleluya apa yang ada di sana hanya ada sukacita sorak-sorak yang sedang bersukacita dan damai dan sejahtera haleluya kenapa karena tidak tidak ada lagi pergantian di sana antara siang dan haleluya aku aku akan bersorak-sorak karena irusalim dan berkira karena umatku di dalamnya tidak akan ada kegerangan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi rangku tidak disitu tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuh sebab siapa yang mati pada umur suntuh siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kenakutuh mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga mereka akan mau nanami anggur-anggur kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya sebab umur-umurku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka haleluya kenapa dikatakan sepanjang umur pohon kita tahu hanya ada satu pohon pohon kehidupan yaitu 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 sendiri mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak sebab mereka itu keturunan orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada berserta mereka haleluya betapa indahnya ada opungnya kakeknya ada anaknya ada cucunya semuanya di sana bersama-sama karena mereka tak kepada Tuhan haleluya maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya sebelum aku meminta aku sudah mengetahui apa yang kau butuhkan dan aku sudah memberikan apa yang kau butuhkan tepat pada waktunya yang penting adalah kesabaran bagi orang orang yang percaya haleluya serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segala gunungku yang kudus firma Tuhan haleluya tidak pernah tidak ada singa yang menyakiti manusia tidak ada manusia yang menyakiti singa baik ular lain pun dan lain sebagainya bersama-sama di sana bersuka cita dan bersorak dan memuji haleluya itu sebabnya dikatakan di di kejadian satu ya kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi haleluya Allah menciptakan langit dan bumi haleluya bumi belum berbentuk dan kosong geram gulita menutupi samudan raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air haleluya dipenuhi dengan kabut tetapi Allah melihat semuanya itu itu nasib Allah memisahkan antara air dan tanah dan tanah dan menciptakan menciptakan langit haleluya mati mati 17 32 apabila seorang mengucapkan sesuatu merentang anak manusia ia akan diampuni tetapi jika ia merentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini pun tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak lukas 14 30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman ia akan datang ia akan menerima hidupnya yang kekal haleluya sedangkan dikelitia satu apa dikatakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapak kita haleluya menyerahkan dirinya hanya untuk kita untuk supaya menebus kita haleluya M121 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia saja melainkan juga di dunia yang akan datang di 212 ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan dunia dan supaya kita hidup bijaksana adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini haleluya Ibradiyah 5 dan ia mengecat firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang 212 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lain ketika Iyau mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang pasif 212 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup pasif di masa-masa kemudian haleluya semuanya itu supaya memperingatkan orang-orang di kemudian hari pada jaman dulu pada jaman dulu haleluya apakah mereka mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya bagaimana dengan keadaan sekarang di jaman ini kita melihat peristiwa yang begitu jahat di mana-mana haleluya haleluya di berbagai tempat bukan hanya di kota bahkan di desa yang paling terpecil mereka melakukan kejahatan pencaburan ya perselingkuhan pencurian pemabuk-mabuhan pendapatan pertengkaran dan lain sebagainya sehingga anak-anak mereka pun tidak dapat diatur bisakah memohon kepada manusia kepada presiden bagaimana pak presiden tolong dulu aku diajari bagaimana pak medri gubernur tolong dulu bagaimana cara untuk mengajar anak gak akan bisa gak akan nempen gak ada arti hanya satu yang bisa mengajar orang tua mengajar anak sekalian ya yaitu hanya firman haleluya sebab semuanya akan berlalu dimana Tuhan berkata karena firman Tuhan lebih tajam dari pedang permataan dua malapun yang ada di dunia ini yang bisa memakan ya kedepan dari kebelakang tetapi lebih tajam daripada itu pedang siapa Herodes gak mampan Firaun gak mampan gak sanggup pedang Firaun yang memisahkan antara tulang dan susun antara roh dan jiwa hanya pedang firman Tuhan haleluya glory itu yang memelihara hidup kita untuk supaya takut akan setiap perkataan firman Tuhan lihat lihat Sodom lihat di jaman yang dulu haleluya glory tidak ada kerebatan itulah ya sesuatu yang dijadikan oleh Allah untuk supaya manusia tanggup kepadanya harus dicambuk harus dihajar siapa yang harus dihajar dan dicambuk adalah anak kesayangannya itulah kita di akhir jaman haleluya 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 apa dikatakan di maliaki 3 ayah anam bahwa saya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yaakob tidak akan lenyal dan kamu Bani Yaakob tidak akan lenyal kita mengingat Abraham Isaac dan Yaakob siapa Tuhannya adalah Allah satu-satunya adalah Allah yang mencipta kelahiran dan bumi dia adalah Allah Abraham Isaac dan Yaakob apakah mereka lenyap tidak apakah turunan Abraham Isaac dan Yaakob lenyap tidak sampai akhir jaman keturunan daripada Abraham tidak kelenyap secara rohani secara jasmani ya haleluya apa yang dikatakan kepada Yohanes Pembaptis hai keturunan ulam berudak bisakah kamu luput dari kejahatanmu dari dosa-dosamu kamu berkata bahwa kamu adalah keturunan dari padan Abraham kamu berkata bahwa Abraham adalah bapak kamu sehingga dia berkata Allah sanggup membangkitkan dari batu-batu ini menjadi anak-anak kenapa dikatakan demikian tidak sesuai perbuatan Abraham dengan perbuatan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis jika dikatakan dia adalah anak-anak Abraham lihat buah dari lihat pohon dari buahnya itu yang dimaksudkan haleluya tetap kita lihat bahwasannya aku Tuhan ya tidak berubah firman tidak berubah hanya kamu yang bisa berubah-ubah itulah sebabnya kritus menjadi daging hanya untuk menegus kita menucikan dosa kita lewat darah haleluya glory haleluya dan kita sudah saya kasih tahu tadi pengundusan dibersihkan dan disisipkan untuk penyucian atau penjanjian atau pelayanan haleluya kita lihat dulu di ya kisah rasul 316 jawab petrus kepada mereka kisah rasul 2 3 kisah rasul 2 3 8 jawab petrus kepada mereka bertomadlah dan hilang lakam masing-masing memberi dirimu dioptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima kalunia roh kudus haleluya jadi itulah tiga tahapan tadi pembenaran pengundusan baptisan roh kudus dan api haleluya tanpa roh kudus itu sehingga dikatakan roh kudus yang membawa kamu kepada seluruh jalan kebenaran tidak dikatakan bahwa pengundusan akan membawa kamu kepada seluruh jalan kebenaran bahwa pembenaran yang membawa kamu kepada seluruh jalan kebenaran bukan tetapi dikatakan roh kudus sebab anak manusia Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan pergi ke suruh dan dia menjanjikan sesuai dengan kitab IOL dan mereka menantikan di Loto Yerusalem dan roh kudus turun ke arah mereka dan untuk mengajar mereka haleluya dan membaptis di dalam namus Kristus dan mereka menerima karunia roh kudus kita lihat dulu di kejadian 23 11 kejadian 23 sebentar biar saya bacakan dulu Matthius 4 8 9 dan Iblis membawanya pula ke atas gudung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyebah aku lukas apa 5 kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkannya ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ayah anak ketika Iblis kata Iblis kepadanya segala puasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki lihat siapa saja yang ku kehendaki asal dia mau taat kepadaku dan menyembahku kata si setan kata si Iblis kepada Yesus dia memutar balikkan emangnya Iblis yang mencipta kelari dan bumi bukan Yesus yang mencipta kelari dan bumi padahal Iblis memutar balikkan seolah-olah dia yang menciptakan tetapi karena dunia ini yang dimasukkan karena dunia ini sudah penuh dengan genajisa ya sudah di dalam dosa itulah sebabnya Iblis berkata sudah menjadi miliknya haleluya jadi bisakah yang suci bisakah yang bersih menjadi milik si setan tidak itu milik siapa milik Tuhan jadi apakah Iblis bisa menyucikan tidak hanya Tuhan yang bisa menyucikan dosa milik siapa dosa milik Iblis dan dia akan dilenyapkan dia akan dibakar dengan bersama-sama dengan dunia ini haleluya tetapi kita lihat disini Yesus Kristus harus menderita untuk hanya hanya untuk membeli haleluya dia tidak mau ya dia tidak mau tanpa membeli tidak bisa yang cuma-cuma dengan Kristus dia tidak mau menerima dengan cuma-cuma hanya membeli wanita yang bisa menerima dengan cuma-cuma haleluya 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 kita lihat dulu di kejadian 23 11 dan lihat disini bagaimana tindakan orang percaya disini tidak Tuhan ku dengarkanlah aku ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang disanapun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu kuburlah istrimu yang mati itu dia mau memberikan dengan cuma-cuma haleluya kalau kita baca dari coba dibaca dulu dari dari ayat ayat 1 kejadian 23 tadi kita lihat disini biar saya baca dulu kejadian 23 1 Sarah itu 127 tahun lamanya itulah umur Sarah kemudian matilah Sarah di Kiat Arabah yaitu Hebro di Tanah Kenam lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu lalu berkata kepada Bani Head aku ini orang asing dan pedagang di antara kamu ya pendatang di antara kamu berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu Bani Head menjawab berhak dengalkan dengarkanlah dengarlah kepada kami tuanku tuanku ini seorang raja aku di tengah tengah kami jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Head penduduk negeri itu serta berkata kepada mereka jika kamu setuju bahwa aku mengatakan mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Emron dan Johan supaya ia memberikan kepadaku gua makbela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah tengah kamu hal 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 kita lihat ya ayat berapa tadi jadi ayat 11 ayat 10 pada waktu itu Abram hadir di tengah-tengah Bani Head maka jawab Abram orang Head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Head oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota ayat 11 tidak Tuhan ku dengarkanlah aku ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang disanapun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang semang satu kuberikan itu kepadamu kuburkanlah istirimu yang mati itu hal 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 serta berkata kepada Abram dengan didengar oleh mereka sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku aku membayar harga ladang itu terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu bisa tanpa bayar apakah berhamau tanpa beli apakah berhamau tanpa beli kristus sekalipun setan menawarkan tidak mau harus dibeli harus lewat darah harus barang dibeli kepada orang tersebut supaya istrinya dikuburkan disana hal apakah ada harga dia berhak dirinya sangat berharga dia tidak mau diberi